Kan TC Candler mengatakan bahwa mereka ini tidak akan meminta maaf gitu Karena apa yang mereka lakukan itu tidak salah hal itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Don't give up kalian semua nih yang punya problem Keep waiting ya guys, don't give up Nah for this time, seperti biasa aku akan menggabarkan update berita terbaru Dari dunia perkepopan yang sangat sayang banget untuk kalian lewatkan Nah buat kalian nih yang gak mau ketinggalan tentang update terbarunya Langsung aja nih guys, subscribe, bunyi loncengnya Seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman Kpopers yang lain Boleh juga social media aku, di Instagram itu ada atyousowkim Di Facebook itu ada Detektive Theory Di Twitter itu ada atyousowkim2 Gamsahamnita cinggudul Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama Oke cinggudul, untuk berita pertama kita mulai dulu tentang SM Entertainment Yang lagi-lagi diminta untuk memberikan perlakuan yang lebih baik kepada Win-Win NCT Apa sih yang sebenarnya terjadi kali ini? Nah guys, baru-baru ini NCT telah menggelar konser online NCT Resonance Global Wave Melalui Beyond Live P-Live pada tanggal 27 Desember Pasca konser berakhir, penggemar menuntut perlakuan yang lebih baik untuk Win-Win Jadi, di saat NCT 127 menampilkan Touch selama konser live mereka dengan unit NCT lainnya Win-Win tidak termasuk dalam formasi meskipun dia hadir Touch awalnya adalah lagu milik NCT 127 Dimana Win-Win menjadi bagian darinya Padahal pada tahun 2018, Win-Win disertakan dalam formasi untuk lagu Touch NCT 127 Dikarenakan hal ini, penggemar pun lagi-lagi meminta SM Entertainment untuk memperlakukan Win-Win lebih baik Karena ini bukan pertama kalinya terjadi Beberapa waktu yang sebelumnya, penggemar juga meminta supaya SM Entertainment memberikan perlakuan yang lebih baik kepada Win-Win Penggemar menyebutkan bahwa Win-Win selama ini mendapatkan perlakuan yang kurang adil dari SM Entertainment Banyak yang mengklaim bahwa meskipun Win-Win debut di NCT 127 Member lain dilarang membicarakannya di siaran langsung untuk jangka waktu tertentu Ia juga tidak dapat menjadi bagian dari konser solo pertama NCT 127 Bagian Win-Win biasanya rata-rata 3-5 detik Dalam sebuah lagu ketika berada di NCT 127 Meskipun ia adalah penyanyi berbakat Penggemar juga kesal dikarenakan Win-Win tidak pernah diizinkan menerima penghargaan bersama dengan NCT 127 Meski dia menjadi member sejak debut Saat ini ia aktif sebagai member dari WayB Dan sekarang coba kita lihat bagaimana komentar-komentar dari para penggemar melihat apa yang terjadi dengan Win-Win kali ini Let's wish it together Biarpun aku lebih suka lihat Win-Win ya di WayB Tapi dia ini tetap sih bagian dari NCT 127 gitu ya Sejak awal sampai dia debut Yang ikuti mereka dari dulu juga nyesek pasti ya Rindu kebersamaan antara Win-Win dengan NCT 127 Next Win-Win semoga kamu nggak apa-apa ya Kalian pasti sudah membicarakan hal ini Aku yakin kamu bahagia bersama dengan WayB Tapi kami juga menganggap kamu itu tetap bagian dari NCT 127 Next Nggak tau sih ya mau ngomong apa lagi gitu Kenapa sih kalau Cina lain kayak disepelekan banget nih sama SM Mulai dari Lojon, Win-Win, Lukas Why SM nggak fair ke mereka semua Next SM emang ngeselinya entah mereka itu kenapa gitu Ya Allah sebenernya aku pengen berkata kasar Ya ini sih karena sistem group yang emang ribet gitu ya Semoga kedepannya SM lebih adil gitu Belum lagi ntar mau dibikin sistem yang lebih luas Yang nggak ngikutin NCT dari awal pasti ntar pusing banget Kalau udah nge-fans Oke 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 Jadi itulah komentar-komentar dari para NCTzen yang mana Kalau kalian baca komentarnya itu banyak yang mengatakan kecewa Karena meskipun Win-Win sekarang sudah berada di WayB Banyak penggemar yang melihat bahwa Win-Win ini tetap menjadi bagian dari NCT 127 Nah kalau kalian sendiri sebagai season nih Gimana nih melihat apa yang terjadi dengan Win-Win baru ini Apakah kalian juga sama dengan NCTzen yang lain Yang kecewa atau adakah pendapat lain Silahkan sampaikan di kolom komentar Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya Oke jadi kali ini topiknya juga agak kurang mengenakkan sih Kali ini tentang Jisoo dari Blackpink Seperti yang kalian tahu beberapa waktu yang lalu TC Candler telah mengumumkan Daptar-daptar wanita tercantik dan juga pria tertampan di dunia Nah mereka di saat mengumumkan peringkat dari Jisoo Di sana terdapat keterangan yang agak kurang baik Dan hal ini membuat para penggemar Terutama para Blink menuntut supaya TC Candler Meminta maaf kepada Jisoo dari Blackpink Penggemar menuntut permintaan maaf dari TC Candler Dikarenakan dianggap telah merendahkan Jisoo dari Blackpink TC Candler sendiri merupakan rumah untuk para kritikus independen Dalam kecantikan yang telah menyebabkan para Blink geram terhadap mereka Dikarenakan dianggap merendahkan Jisoo TC Candler awalnya memberikan keterangan pada foto Jisoo Dengan menyebutkan Her English is a video Yang mana jika diterjemahkan menjadi bahasa Inggris dari Jisoo Sangat disayangkan Yang dinilai telah memberikan makna yang jelek Tentu saja hal ini membuat penggemar marah Dan menuntut agar TC Candler mengubah caption tersebut Dengan meminta maaf Namun bukan ungkapan perminta maaf yang diterima Justru TC Candler membuat cuitan yang berisi Bahwa mereka tidak akan meminta maaf Dengan alasan bahwa hal tersebut hanya candaan Dan pihak mereka yakin bahwa Jisoo sendiri yang melontarkan candaan tersebut Jisoo sendiri pernah berkata It's a video di dokumenter mereka Penggemar pun saat ini ramai memasukkan tagar Apologize to Jisoo TC Candler Agar pihak TC Candler meminta maaf dengan benar Dan mengganti caption tersebut Yang mana kini menjadi trending Nah gimana nih pendapat kalian sebagai para beling Tadi kan TC Candler mengatakan Bahwa mereka ini tidak akan meminta maaf gitu Karena apa yang mereka lakukan itu tidak salah Hal itu dikarenakan Jisoo yang pernah mengungkapkan itu sendiri Bahwa dia bilang It's a video Dalam dokumenter Blackpink Dan mereka menganggap bahwa hal ini Itu bukan hal yang serius Ini tuh cuma kayak bercandaan doang gitu Dan mereka juga yakin bahwa Jisoo tidak masalah dengan hal tersebut Itu kan pandangan dari TC Candler Kalau pandangan kalian sebagai seorang beling gimana nih? Silahkan sampai ke pendapat kalian di kolom komentar Aku sih nggak mau ikut-ikutan nih Ntar tambah ruwet lagi Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya Kali ini datangnya dari Do Kyung Soo Exo yang dikabarkan Akan segera menyelesaikan tugasnya dalam wajib militer Dilansir dari Sport Kyung Hang Do Exo akan menyelesaikan wajib militernya Pada tanggal 25 Januari 2021 Setelah mendapatkan libur akhir tugas Dan tidak kembali ke markas sesuai dengan peraturan COVID-19 kemiliteran Dio sendiri adalah member kedua Exo Yang masuk wamil setelah Siu Min Yang mulai menjalani wajib militer pada bulan Juli tahun lalu Yee 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 Akhirnya Dio akan segera comeback Apakah ini pertanda bahwa saat Dio dan juga Siu Min comeback Nanti Exo akan comeback lagi Merilis album baru Apakah seperti itu? Nanti kita saksikan ya bagaimana kelanjutan dari Exo Jujur aku yakin banyak banget pastinya dari Exo L Yang sangat menunggu bagaimana kehadiran dari Exo Dan aku juga sangat menunggu Dio ini akan comeback lagi Dalam soal film dan juga drama Karena acting dari Dio itu bikin nagih gitu loh Buat nonton filmnya Apakah kalian merasakan hal yang sama dengan aku? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya Kali ini datangnya dari Big Hit Entertainment Yang menggabarkan bahwa Suga akan ikut dalam konser akhir tahun 2021 Pada tanggal 28 Desember Big Hit Entertainment mengatakan kepada pihak Newson Mereka membenarkan bahwa Suga BTS akan ikut berpartisipasi Dalam acara konser akhir tahun 2021 New Year's Eve Live Yang akan diadakan oleh Big Hit Entertainment dengan Weverse Namun pihak agensi mengatakan bahwa Suga tidak akan tampil Untuk melakukan koreografi serta penampilan yang menggunakan fisik atau badannya Sebelumnya Suga BTS mengadakan V-Live pada siang hari Dan mengungkapkan keinginannya untuk tampil di acara akhir tahun tersebut Meskipun ia tidak dapat melakukan hal fisik yang berat Terutama dalam menari Ini akan menjadi cadwal official pertamanya Setelah 2 bulan hiatus untuk masalah pemulihan pasca operasi bahunya Yes akhirnya Suga comeback ya guys Pasti banyak dari para army yang sangat rindu banget dengan Suga Gak apa-apa lah Suga gak bisa melakukan koreografi Army malum pasti ya Soalnya cedera bahunya kan emang belum pulih banget gitu ya Kalau mau melakukan koreografi kembali Itu kan akan berdampak buruk lagi kepadanya Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya Kali ini adalah tentang netizen yang dibuat takjub Dengan skala proyek ulang tahun V-BTS Yang dilakukan oleh para pengumar Kim Taehyun atau yang dikenal dengan V Akan segera merayakan ulang tahunnya yang ke-25 tahun Pada tanggal 30 Desember yang mendatang Sama halnya seperti idol lainnya V mendapatkan proyek ulang tahun yang beragam dari para pengumar Untuk tahun ini Kim Taehyun Bar Atau pengumar Taehyun dari China Itu telah menyiapkan beberapa proyek luar biasa Untuk menyambut ulang tahunnya Setelah sebelumnya membuat heboh Dikarenakan memasang iklan di Burj Khaliba Kini terungkap bahwa Kim Taehyun Bar Akan memasang iklan 3D screen support di New York Square Dan juga Coexil V pun menjadi idol pertama yang mendapatkan proyek demikian Dari para pengumar Melihat apa yang akan dilakukan oleh para pengumar dari V Beberapa pengumar pun dibuat takjub akan bocoran proyek tersebut Wah Jinja si debak ya Pengumar-pengumar dari China ini emang Gila banget sih Kalau mau merayakan ulang tahun dari idolnya Mereka tuh emang gak main-main guys Ngeluarin budget juga pasti besar Pengumar dari Indonesia buat proyek apa nih buat Kim Taehyun? Soalnya aku kemarin dapat bocoran dari teman-teman aku Yang mana mereka itu mau merayakan ulang tahunnya V Dengan cara menggalang dana Dan dana yang dikumpulkan ini Akan disumbangkan ke pantiasuan Apakah ada dari kalian yang ikut proyek tersebut? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya Aku pengen tahu nih Soalnya jarang banget gitu ya Fans Indonesia kenotis dengan apa yang dilakukan Sekali-kali ntar fans Indonesia akan kita buat Ternotis di dunia Dengan apa yang mereka lakukan Bukan hanya dari nominal Tapi bagaimana pengumar dari Indonesia ini Menunjukkan ketusan mereka Disa merayakan ulang tahun dari V BTS Aku harap kalian itu dapat merayakannya Dengan cara yang unik Meskipun tidak mengeluarkan budget yang besar Jangan ikuti mereka yang emang punya ini ya Tapi cobalah buat sekreatif mungkin Bagaimana kalian merayakan ulang tahun dari V BTS Dengan cara yang lebih kreatif Unik Tapa modal yang besar Good job for you guys Good luck Dan kita akan masuk ke topik yang berikutnya Kali ini aku akan membacakan tentang idol K-pop Yang masuk dalam golongan pria tertampan dan juga wanita tercantik di dunia Oleh TC Candler Untuk pertama kita mulai dulu dari 100 Most Beautiful Face Versi TC Candler Siap aja kah idol K-pop yang termasuk? Apakah bahaya sekalian ada? Langsung aja kita cek bersama-sama ya Oke yang pertama kita mulai dulu dari posisi yang ke-98 Ada Yuki dari G-Idle Lalu ke-89 ada Chungha Lalu ke-79 ada Jihyo Twice Lalu ke-76 Solar Memamu 71 ada Taeyeon SNSD 66 Cheyong dari Twice 61 Chewon Ini Chewon Aijuan kan? Lalu ke-58 ada Somi Yang ke-53 ada Senghi CLC 50 ada Jisoo Blackpink 48 Cheyong Itzy 46 Not an A-B 43 Ningning Espa Wah jinja debak ya Ningning Espa masuk Ini bias aku loh Dan Espa ini padahal Rukiya Tapi udah bisa masuk aja ke TC Candler Hebat-hebat Ini membuktikan bahwa popularitas dari Espa emang tinggi sih Next Lalu ke-37 ada Sorn CLC Wah Sorn CLC ternotis juga akhirnya ya 34 ada Momo Twice 31 itu ada Rossi Blackpink 29 ada Sana Twice 23 ada Jenny Blackpink 18 ada Segi Red Velvet Ke-12 ada You Are Oh My Girl Wow jinja debak ya Kemarin emang dubu sulunya itu memberikan impact yang besar banget buat dia ya Apalagi dengan kesuksesan dari Oh My Girl Dengan lagu non-stop Ini memberikan popularitas yang besar sih bagi para member dari Oh My Girl Jinja debak Aku terharu banget melihat ya Di peringkat yang sangat tinggi sekarang Serius Lalu ke-10 ada Nancy Momoland Yes Yang ke-8 ada Nana Buat yang belum tahu siapa itu Nana Nana ini adalah salah satu member dari After School Lalu ke posisi 4 ada Joey Twice And the last di peringkat kedua ada Lisa dari Blackpink Wah jinja debak ya Lisa ini naik dan terus naik ya Kemarin kalau nggak salah dia posisinya 4 deh Sekarang naik jadi 2 ya Mungkin di tahun depan bisa jadi nomor 1 ya Ya kita lihat aja ya bagaimana kedepannya Dan sekarang aku akan membacakan tentang 100 most handsome face di dunia Versi TC Candler Untuk pertama kita mulai dulu dari peringkat yang kedua Ada V dari BTS Lalu yang ke-4 ada Jungkook BTS Yang ke-11 ada Lai Exo Wah jinja debak ya 15 ada Taeyong NCT Peringkat ke-17 ada Jimin BTS 22 ada Cha Eunwoo Astro 24 Niki and Hyphen Wah jinja debak ya And Hyphen ini padahal Rookie ya Tapi udah masuk aja ke dalam TC Candler Hebat-hebat Lalu ke-27 ada Mingyu 17 30 ada Woon Home 32 ada Kai Exo 36 ada Hyunjin Strike It 39 ada Jin BTS 42 ada Kang Daniel 45 ada Jake and Hyphen 2 lho member and Hyphen masuk deh bang Peringkat ke-48 ada Bam Bam God 7 52 ada Subin dari TXT 56 ada Jackson God 7 58 ada Jay Park 62 ada Bobby Icon Yang ke-67 ada Theon Big Bang 71 ada Taemin Shiny 80 ada Mark NCT 91 ada Lucas NCT Endlast adalah Beko Nuest Yes yes bias aku akhirnya masuk juga Nah dari daftar-daftar yang telah aku sebutkan tadi Di peringkat manakah bias kalian? Silahkan komen di bawah Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir Kali ini adalah tentang kesuksesan dari konser NCT yang baru saja digelar pada beberapa waktu yang lalu Konser online berbayar NCT yang diadakan kemarin pada tanggal 27 Desember Berakhir sukses dengan sekitar 200 ribu penonton dari seluruh dunia Hari ini pada tanggal 28 Desember Menurut SM Entertainment Sekitar 200 ribu orang di 124 negara Menonton konser online Bealive NCT Resonance Global Wave Yang disiarkan melalui Neighbor Vlive kemarin Pada tanggal 27 Desember Hashtag yang terkait dengan penampilan seperti nama konser NCT dan nama lagu juga menjadi trending topic real-time Twitter Di 23 negara NCT sendiri bernostalgia dengan menampilkan lagu-lagu yang dirilis Sejak debut mereka hingga lagu-lagu terbaru Setiap unit NCT yaitu NCT U, NCT 127, NCT Dream, dan Weeby Juga menampilkan lagu hits mereka masing-masing Sayangnya Taeyong tidak dapat hadir di kanakkan cedera Sehingga posisinya dalam beberapa lagu digantikan oleh member yang lain Congratulations sekali lagi buat NCT atas kesuksesan dari konsernya Nah dari kalian semua nih para NCTzen ada yang nonton nggak nih konser dari NCT? Kalau ada yang nonton silahkan komen di bawah ya Ada nggak nih dari kalian NCTzen yang menonton konser dari NCT kemarin? Kalau ada silahkan komen di bawah ya guys Nah well done untuk berita hari ini Aku mohon maaf kalau ada kesalahan Pada dalam ucapan sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan informasi Silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah Nantikan update berita dari dunia perkepapan Di next time bersama dengan aku Yusro Kim Di channel Yusro Kim Thank you udah nonton video aku kali ini See you next time Annyeong Giam salam nida Cinggudu